Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya di sini Saya dari S1 Gizi Saya di sini ingin Praktikum dasar kulinari Tentang pembuatan garnis Alat untuk membuat garnis Yaitu pisau Piler Gunting Pisau garnis dan talenan Bahan untuk membuat garnis Yaitu Tomat Wartel Cabai Daun bawang Dan timun Jepang Dan siapkan Dua buah baskom berisi Air dingin dan air garam Bentuk garnis yang pertama Bunga mawar dari kulit tomat Cara membuatnya Lupas kulit tomat Secara perlahan Jangan sampai terputus Lalu pegang salah satu ujung kulit tomat Yang telah dikupas tadi Kemudian Gulung ke dalam secara perlahan-lahan Jangan sampai terputus Kemudian Atur sedemikian rupa Sehingga membentuk Menyerupai sebuah kuncup mawar Kedua Garnis bentuk Belas seming rose Cara membuatnya Gunakan tomat yang besar Lalu Belah tomat menjadi dua potong Ujung pangkalnya Lalu Iris tomat dengan ketebalan Kurang lebih Seperempat Centimeter Jika sudah Buatlah satu gulungan Dari satu irisan tomat Sebagai pusat gulungan di tengah Buatlah gulungan-gulungan lain Sampai Mengelilingi gulungan yang ada di tengah Kemudian Rendam Garnis Di air dingin Yang ketiga Garnis Bentuk bunga seruni Dari wortel Dan jangan lupa Bersihkan wortel Menggunakan Piller Cara membuatnya Kupas wortel Kemudian Rapikan ujung-ujungnya Hingga agak meruncing Kemudian Rendam dalam Air dingin Atau air es Sebelum membuat Garnis timun Siapkan Air biasa Dan Masukkan 3 sendok Garam Dan Rendamlah Timun Jepang Kedalam Air garam Selama 30 menit Bentuk Garnis yang ketiga Bunga matahari Dari wortel Cara membuatnya Potong bagian bawah Wortel Kemudian Kupas Sebagian Sisi Wortel So then Why Lalu Sisa wortel Diiris Tipis Untuk Kelopak Bunga matahari Kupas kemudian isi seluruh sisi yang sudah dipotong tadi selamat menikmati kemudian rendam dalam air es yang keempat garnis dari daun bawang cara membuatnya potong sisi depan daun bawang kemudian gunting beberapa bagian daun bawang jangan sampai terputus show them why selamat menikmati 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 jika sudah rendam garnis daun bawang di air es Yang kelima, garnish bentuk bunga dari cabai Cara membuatnya, belah ujung cabai dari atas hingga bawah, jangan sampai terputus Jika sudah, pisahkan biji cabainya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu gunting tiap sisi kanan dan sisi kiri cabai Terima kasih telah menonton Kemudian rendam garnish cabai di air dingin Yang keenam, garnish bentuk bunga dari cabai Cara membuatnya, belah cabai menjadi empat membentuk kelopak Kemudian belah perlahan-lahan di setiap sisi kelopak Terima kasih telah menonton! Kemudian pisahkan biji cabainya Yang ketujuh, garnish bentuk bunga lili dari timun Cara membuatnya, buatlah pola segitiga Jika sudah, buatlah irisan tipis di bagian kelopaknya Kemudian rendam di air dingin Yang kesembilan, garnish bentuk kipas dari timun Jepang Cara membuatnya, belah timun Jepang menjadi dua Kemudian iris timun Jepang tipis-tipis Terima kasih telah menonton! Kemudian lipat tiap bagian timun Jepang Sehingga berbentuk menyerupai kipas Inilah hasil garnish yang sudah dibuat Terima kasih sudah menaksikan video saya Sampai jumpa lagi!